Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua seduluran Sehat-sehat walafiat Dimanapun berada Kembali lagi bersama Pondok Belenial Al-Alim Yang mana kita membicarakan Atau membahas tentang kehidupan Perkapalan Yang mana sekarang ini Saya mau share buat teman-teman ya Jadi biasanya Kita kalau mau join Atau mau berangkat ke kapal Apalagi yang untuk kontrak pertama ya Yang baru pertama kali Berangkat ke kapal pesiar Ataupun ke luar negeri Kerja dimanapun sih sebenarnya ya Karena ini informasinya cuman Tentang Apa namanya nih Tentang kita tuh membawa Makanan ataupun Makanan yang Biasa kita bawa gitu loh Seperti Sambal kacang Yang mana ini saya mau membahas tentang Sambal kacang ya teman-teman ya Jadi buat adik-adik yang masih sekolah Tetap semangat Belajar bahasa inggrisnya Nantinya setelah selesai Training di hotel 6 bulan Langsung aja Ngelamar kerja Jangan menunggu waktu Jangan Ketinggalan Sampai ditinggalkan Karena Main-main Jangan lah Sambil Mending kita Langsung cari Pekerjaan Kayak cari loongan di hotel Namun kalau bisa cari hotel yang Bintang 5 Kalau bisa Namun kalau enggak Memang ya minimal Bintang 4 lah Ya kan Di Surabaya Di Bali Di Jakarta Di Bogor Ataupun Dimanapun Yang Di Indonesia Yang penting Hotelnya bintang 4 Minimal Ataupun bintang 5 Jadi Ambil lah Setahun minimal ya Pengalaman Pengalaman kerjanya Oke kembali lagi Ke pokok Pembahasan Sekarang ini Jadi kita ini Mau membahas Sambil kacang Ini sambil kacang Tinggal segini ya Memang saya ini Sengaja ya teman-teman Bukan enggak mau Dihabisin Secepatnya Cuman Saya ini lagi penasaran Ini kan kita Dibawa Dibuatin oleh Kawan kita Tetangga saya sendiri Mas Rijal Bersama keluarganya Beliau ini Membuatin Ini homemade ya teman-teman ya Ini bumbu kacang Homemade Madura Bangkalan Madura Untuk mas Rijal Dan beserta keluarganya Sekali lagi Terima kasih banyak Sudah Membuatin ini Jadi Ini ya teman-teman ya Kembali lagi ya Jadi ini memang Sengaja Ini kita bawa itu Tahun 2020 Kalau enggak Salah itu Di bulan Mei Juni Bulan Mei ya Bulan Mei Tahun 2020 Ini saya Dapat dari Mas Rijal Beserta keluarganya Yang membuat ya Bumbu kacang ini Dan mereka Memang homemade ya Dibuat Apa namanya Buat sendiri Yang masih Anget Waktu itu Saya bawa Masih Aromanya Kecium Banget Kalau sekarang Masih kecium Dan rasanya itu Mohon maaf Sekarang ini Kita sudah Tahun 2022 Eh sorry Kemarin tuh Sorry ya teman-teman ya Kita kemarin tuh Bulan Mei Tahun 2021 Yang bawa Karena Saya join ke kapal itu Bulan Juni ya Jadi bulan Mei itu Saya dapet dari Bulan Mei apa Juni ya Juni mungkin ya Saya dapet dari Keluarganya Mas Rijal Mas Rijal Yang ada di Bangkalan Madura Terima kasih sekali lagi Jadi saya ini dapet Waktu itu Berapa bulan ya Jadi sudah Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Jadi Udah mau Sembilan bulan ya Teman-teman ya Jadi Video ini Memang saya buat Karena apa Ini pengen Membuktiin Apa namanya itu ya Seberapa lama sih Bumbu kacang Homemade ini Bisa bertahan Dan Alhamdulillah Sampai sekarang ya Udah hampir Sembilan bulan Memang saya Sesain seperti ini Karena pengen tahu ini Bertahan sampai Berapa lama Jadi biar teman-teman Di rumah itu Bisa Membuat sendiri Dan bisa dibawa Dengan Jangka panjang Ya mungkin Sampai setahun Bisa sih Kayaknya Ataupun bisa lebih Karena sekarang ini Udah sembilan bulan Dan aromanya Tetap yang sama Dan rasanya Ini nih Maaf ya Ini nih ya Ini ya Rasanya Mantap Tidak ada perubahan Sama sekali Ataupun berbau Yang Yang harusnya Tidak Membedakan Yang kayak Esfired Enggak Ini tetap Rasanya Tetap Tetap Rasanya yang sama Jadi buat teman-teman Teman-teman Saya Saranin Kalau sambal kacang ini Kita buat sendiri Homemade Ini bisa bertahan Ya teman-teman Sampai finish kontra Jadi Kalau pengen Membawa Monggo Monggo kerso Jadi Bawa ya teman-teman Ya Karena ini nyata ya Sekarang kita Di tahun 2002 Januari Tanggal 29 Dan Hampir ke Februari Udah Karena Sebentar lagi Udah mau pulang Ya kan Sebulan Setengah Satu bulan Setengah lah Kita sudah selesai Finish kontrak Kan Bumbu kacangnya Masih ada Dan Saya udah Prepare nih Untuk Membawa lagi Jadi Kebetulan Memang Saya bawanya Seperti ini Ya teman-teman Ya Apa namanya nih Kita buka Ini sebenarnya Sebelumnya Di video yang sebelumnya Saya udah Ngasih tau Teman-teman Ini Bungkusnya Bawon cabai Ini saya taruhkan Kesini Jadi Setiap Mau makan Saya bawa Karena kita Sulit Kalau membawa Seperti ini Ya teman-teman Beda dengan Kalau teman-teman Itu beli Yang sasetan Itu Kalau ini kan Kita Dibawain Dikasih oleh Mas Rijal Beserta keluarga Dibuatin Homemade Yang mana ya Kita Bawanya Seperti ini Oke Kita penuhin Biasanya ini Kita Kalau sudah Dibawa Buat makan siang Ini pasti Habis Jadi nantinya Bawa lagi Seperti itu Dan Masya Allah Sangat Apa namanya itu Kalau kita itu Tukangan makanan Di Indonesia Dengan membawa Kayak gini nih Ataupun Sambel Itu Sangat Mantap ya Teman-teman Kita Kalau kangen Makanan Indonesia Makan kayak gini Udah Kerasa Kayak Ini ya Hilang lah Makan Oke teman-teman Cukup sekian Videonya Tentang Bumbu Kacang Yang mana Bumbu Kacang ini Homemade Dan bisa Bertahan Sampai saat ini Hampir 9 bulan Sudah mau pulang Kalau teman-teman Pengen lihat Ada di video Sebelumnya Itu Udah lama Banget sih Waktu baru Join Waktu itu Ya kan Dan sekarang Kita udah mau pulang Lagi Ke Indonesia Oke Cukup sekian Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh